Oke, terima kasih. Selamat pagi! Selamat pagi! Tadi semangat. Padahal udah malam ya. Nggak ngantuk kan? Nggak. Yuk, tadi kita dulu nge-speakin nggak? Kita nge-speakin dulu dong. Yuk, diri lagi, diri lagi. Tunjukin kalau kita nggak ngantuk ya. Ada yang buru-buru harus pulang? Jam 9 ditungguin rumah-pertua depan rumah? Nggak kan? Aman ya? Yuk. Ayo, menutup diri, menutup diri dulu. Ayo, kita mau main sebentar nih. Jadi, ini kita mau main tepuk-tepuk dulu ya. Kalau saya bilang tepuk 1 kali, tepuknya nanti gini. Coba, coba. Tepuk 1 kali. Tapi kurang semangat. Resum banget tepuknya. Ini orang 100 dulu. Disini kenapa tepuknya gitu? Ulangi. Tepuk 1 kali. Oke. Sekarang kalau saya bilang tepuk 2 kali, tepuknya gini. Hei, tepuk temennya sebelah kanan ditepuk. Kanan ya, kanan ya. Kanan. Yang kalau nggak sampai, mepet, geser dulu. Geser dulu. Jadi, biar kalau lepuk, kena punggungnya tuh gini. Kena. Jangan cuma... Gak, kanan. Tapi tepuk. Gitu. Ya. Ya. Kalau sama aja udah pelan-pelan lah. Ya. Tepuk 2 kali. Hei. Hei. Gak, gue. Sekarang kalau tepuk 3 kali, balikannya tenang kiri. Kalau tadi. Hei. Sekarang. Gitu ya. Gitu ya. Nah. Saya mau ngetes. Tapi habis makan itu udah gosok gini belum? Pasti belum kan? Karena kita belum gosok gini. Tapi pelan-pelan aja. Kasian banget. Saya takut kalau nanti semamput harus ngantar ke rumah ya. Tepuk 3 kali. Lumayan nih. Ababnya muter ya. Yuk sekarang. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tapi aman ya. Gak bau ya. Aman ya. Oke. Terima kasih semuanya. Silahkan duduk. Sebenarnya saya mau kasih sedikit tips untuk fleksi kumpul. Fleksi kumpul. Teman-teman sudah pakai semua fleksi kumpul? Sudah. Yang sudah pakai fleksi kumpul? Sudah. Eh kok masih sepi? Sudah pakai semua ya? Biasanya kalau pakai fleksi kumpul, pakainya gimana? Kumpulnya. Kumpulnya gimana? Kumpulnya. Beli 2. Diskon. Hasilnya gimana? Bagus ya? Lumayan ya. Nah. Saya baru trial ya. Kemarin sudah trial sekitar 2 mingguan ini. Saya pakai fleksi kumpul. Tapi dengan cara yang beda. Dan hasilnya ternyata cukup lumayan. Dan mungkin teman-teman boleh coba ya. Ini saya nggak bisa. Karena nggak bisa menjadikan semua hasilnya sama. Tapi ini salah satu trik yang lumayan bagus. Daripada kita kasih diskon. Jadi mungkin teman-teman punya barang apa yang bisa untuk hargian? Barang murah lah. Barang murah. Ya. Misalnya saya jualan produk itu harga 100 ribuan. Saya terus punya barang. Harga ini murah. Ini cuma 10 ribuan. Modalnya 10 ribuan. Saya jual harga 30 ribu. Misalnya. Nah. Itu teman-teman masuk di fleksi kumpul. Itu ada yang bagian bundles. Tau nggak di bagian bundles? Eh. Bagian-bagian hadiah sample. Ya. Itu ada hadiah gratis. Tau ya? Nah. Itu coba pakai fitur yang hadiah gratis. Tapi yang tanpa diskon ya. Jangan yang hadiah gratis kok. Hadiah gratis dalam buah yang tanpa diskon. Itu bedanya dimana? Jadi kalau teman-teman kan biasanya. Kalau beli dua. Atau beli senilai nominal tertentu. Itu dapet diskon berapa persen. Atau dapet diskon nominal berapa persen. Berapa lumayan ya. Dengan ini coba gunakan cara ini. Misalnya beli minimal dua. Atau beli dengan nominal tertentu. Itu dapet hadiah. Dapet hadiah gratis. Harian gratis yang murah tadi. Ya. Yang harga modalnya cuma Rp10.000. Tapi kita jual Rp30.000. Jadi. Nanti akan tampilan produk yang kita kumpul itu. Dia akan muncul. Misalnya dia sudah tertarik dengan produk A. Dia kan syaratnya harus beli minimal dua. Jadi nanti di bawah produk SKUA ini. Di bagian bawah itu ada penawaran fleksi kumpul. Itu. Tambahkan produk ini, ini, ini. Untuk mendapatkan hadiah. Semilai Rp30.000. Yang kita jual. Yang murah tadi. Yang harga Rp10.000. Kita jualkan Rp30.000. Nanti di bawah itu. Menuncul. Kalau beli ini dapat hadiah. Semilai Rp30.000. Nah ini ada unsur kologis yang cukup bagus daripada diskon. Kalau teman-teman beli dua produk. Katakanlah produknya harga Rp100.000an ya. Kita kasih diskon 5%. Dia beli dua. Rp200.000. Diskonnya 5%. 5% berapa dari Rp200.000? Rp10.000. Kita kasih diskon Rp10.000. Sekarang kita ganti. Beli dua. Dapat hadiah senilai Rp30.000. Padahal itu modalnya Rp10.000. Biaya yang kita keluarkan. Sama. Dengan persentase. Ya. Kita kasih. Kalau dia modal persentase. Kita keluarin diskon tadi berapa? Rp10.000. Rp10.000. Dengan kasih hadiah barang. Kita keluar biaya untuk hadiah barang berapa? Rp10.000. Tapi kan barang ini kita jual dengan harga Rp30.000. Jadi customer kita akan melihat. Kalau dia beli dua. Ini cuma dapat diskon Rp10.000. Kalau yang ini. Kalau dia beli dua. Dapat barang senilai Rp30.000. Sampai sini paham? Dua. Udah kebuka belum? Udah. Buka. Ngerti ya? Asik. Situ. Jadi ini bisa dicoba ya di rumah ya. Jadi boleh di. Dipraktekan bagaimana hasilnya. Sampai sini ada yang mau tanya? Udah mulai ngantuk? Belum? Belum. Oh lanjut lagi. Gitu. Aku seneng gak ngomong jam 9. Masih. Belum. Lanjut. Tapi aku juga. Aku mengomong apa-apa. Nah oke. Mungkin selesai itu aja. Ya. Buat temen-temen. Kalau masih ada yang bingung. Boleh ditanyain. Saya ada di grup WA. Ya.